Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan ICO Multimedia Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial Yaitu cara menghubungkan halaman potret dan halaman landscape menjadi satu file dalam Microsoft Word Bagaimana cara melakukannya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya Sahabat ICO Multimedia, ini adalah halaman pada Microsoft Word Di mana untuk halaman halaman ini masih dalam bentuk potret Kemudian ini untuk halaman selanjutnya Ini yang seharusnya halaman dalam bentuk landscape Tapi ini masih dalam bentuk potret Sehingga ada tulisan yang terpotong Nah untuk merubahnya, agar halaman ini ke dalam bentuk landscape adalah sebagai berikut Untuk merubahnya, untuk halaman yang akan dirubah Misalnya ini halaman 3 Pada struktur organisasi, ini ada yang terpotong Langkah selanjutnya kita letakkan kursor di atas Kemudian selanjutnya Kita pilih pada ribbon yaitu page layout Kemudian kita klik Dan kemudian kita pilih di pojok bagian bawah di kelompok page setup Seperti ini Kita klik, ini nanti hasilnya seperti ini Atau juga bisa kita pilih di menu size Kemudian kita pilih more paper size Nah ini hasilnya juga sama Atau juga kita bisa memilihnya di margin Kemudian kita pilih custom margin Ini nanti hasilnya seperti ini Kemudian jika sudah kita memilih pada page setup Langkah selanjutnya adalah kita pilih untuk bagian orientasi Kita ubah yang sebelumnya potret Kita pilih landscape Kemudian untuk update itu Kita ubah yang sebelumnya di section Kita ganti ke this point forward Kemudian baru kita klik ok Nah ini nanti hasilnya seperti ini Untuk halaman di atasnya Ini masih dalam bentuk potret Kemudian halaman yang dipilih Ini ke dalam bentuk landscape Sehingga tulisan yang tadinya terpotong Ini sudah kelihatan Kemudian langkah selanjutnya Jika untuk halaman selanjutnya Akan kita jadikan lagi ke dalam bentuk halaman potret Maka caranya sama Yaitu kita letakkan kursor di halaman yang akan diganti Misalnya disini Kemudian kita pilih di page setup Kemudian di bagian margin Kemudian kita pilih di orientasi Kita ganti ke potret Kemudian untuk update itu Kita ganti dari this section ke this point forward Kemudian kita klik ok Nah ini nanti hasilnya seperti ini Untuk halaman selanjutnya Atau halaman di bawahnya Yaitu dalam bentuk potret Kemudian di atasnya Halaman dalam bentuk landscape Dan di atasnya dalam bentuk potret Jika sahabat Niko Multimedia Ingin melanjutkan ke pekerjaan lain Misalnya di bawahnya lagi Ke dalam bentuk landscape Caranya adalah sama Jadi caranya seperti itu Untuk menghubungkan potret dan landscape Menjadi satu file di Microsoft Word Semoga video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih Salam Niko Multimedia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya